Sektor jasa keuangan nasional yang sempat terpekan pada awal pandemi telah kembali menunjukkan perbaikan. Pada posisi Oktober 2021, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yuda, kredit tumbuh 3,24 persen day on year, sedangkan kualitasnya jenderal stabil di 3,22 persen. Permodalan perbankan juga tetap berjaga, kar masih tetap sekitar 25,34 persen. Sementara itu untuk IHSB, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berada terakhir di posisi 6,699,35 atau naik 9,73 persen year-to-year. Di sisi lain, di sektor IKNB, pembiayaan mengalami kontraksi, meskipun arahnya sedikit mengalami perbaikan. NPF perusahaan pembiayaan stabil di angka 3,89 persen. Sementara di sektor asuransi, risk-based capital untuk asuransi umum, dan asuransi jiwa terpantau naik masing-masing sebesar 352 persen dan 605,9 persen. Jauh di atas threshold yang disebabkan. Ini syukur sudah tumbuh positif, karena di tahun 2020 pertumbuhannya negatif. Karena adanya run off dari kredit investasi yang berupa angesuran, sementara ekspansinya relatif kecil. Jadi untuk perkembangan perekonomian Sumatera Utara, ini akan sangat tergantung kepada Bank Himbara, Pak Tentunya. Sementara Bank Sumut sama Bank Mustika Dharma yang terbesarnya di sini, proporsinya hanya 15 persen. Jadi ini harapan kami nantinya tentunya untuk mendukung perekonomian Sumatera Utara, Bank Himbara berperan cukup besar. Hari ini kita melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Utara dengan PI dan OJK dalam rangka melihat program strategi Bank Indonesia dan inisiatif strategi dari OJK terdapat dampak terdapat penghimbara yang ada di Sumatera Utara. Tadi sudah kita lihat semua bahwa pasca COVID ini, sampai saat ini situasinya sudah membaik perbankan kita dan dunia usaha sudah terbantu, sangat terbantu. Untuk ultramikro sudah bisa meningkatkan jadi UMKM dan UMKM bisa menjadi naik kelas menjadi eksporter. Nah inilah keperluan kita ke sini, kita melihat kebijakan yang sudah diambil di pusat apakah bisa realisir di Sumatera Utara dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Harapan kita mudah-mudahan di kuartal 4 ini di Sumatera Utara pun pertumbuhan ekonominya akan lebih baik sehingga dunia usaha akan berjalan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Dan tentunya protokol COVID tetap harus dijaga sehingga ekonomi kita pun akan bergeliat kembali untuk menuju seperti yang kita harapkan. Terima kasih sudah menonton!